Jadi singkat kata sesungguhnya Dokter layanan primer itu juga perlu pintar Dia perlu bisa melakukan pekerjaan Sehingga dia harus menjadi ahli di bidangnya Nah tentu ini juga bisa dibilang Sesuatu yang baru untuk di Indonesia Bahwa sekali lagi dokter layanan primer pun Perlu menjadi pintar Dia perlu bisa melakukan keterampilannya Dan pengetahuannya pun juga lebih baik Tidak seperti dokter biasa Kadang kita juga menjadi bingung Dengan istilah yang biasa disebut dengan Specialist and Generalist Specialist dokter umum Ini kita seringkali menjadi terkaget-kaget Sehingga seperti itulah Sebaiknya dokter layanan primer Itu dia juga harus seorang ahli di bidangnya Kata-kata ahli ini kadang-kadang menjadi kita bingung Wah spesialis toh Kalau begitu Tidak seperti dokter umum Tidak usah kita permasalahkan hal itu Yang penting adalah bahwa Kesenjangan pelayanan di negara kita ini Harus diperkecil kesenjangannya Jangan terlalu jauh Sehingga dokter layanan primer Yang sesungguhnya adalah kebutuhan Kita pada era ini Itu sebaiknya ya bisa diwujudkan Dengan sebenar-benarnya Jadi dokter layanan primer Adalah sekali lagi dokter yang memang Berbukas di ujung pelayanan kesehatan Di garis yang terdepan Langsung berhadapan dengan pasien Sejak awal mereka Merasakan keluhannya Sehingga Andai kantoh dia menangani juga sebaik-baiknya Andai kantoh dia merujuk ke rumah sakit Maka yang dirujuk adalah tepat Bahwa itu patut dirujuk Sehingga dengan begitu kualitasnya bagus Pembiayaannya pun juga bagus Dan dokter layanan primer Itu dokter yang memahami budaya Masyarakatnya Tapi dia juga memahami pasiennya Satu persatu Sehingga disini ada istilah Person center care Tapi juga community care Jadi memang kita Melihat Oh ada nuansa public health Tapi juga ada nuansa klinik Ya kalau boleh dibilang Negara-negara Tetangga Dekat Indonesia Itu sudah Banyak membantu Terima kasih Menyatakan diri untuk membantu Dan mereka juga sudah berkali-kali datang ke Jogja Tapi suka atau tidak suka Keadaan hingga hari ini Ya tetap seperti ini Jadi Ini sesuatu yang cukup rumit Bagi saya terutama Banyak orang yang sudah menyediakan badan Untuk membantu penyelenggaraan Layanan primer yang lebih baik Tapi suka atau tidak suka Tapi suka atau tidak suka Kenyataannya Sekali lagi Situasi dan kondisi di Indonesia Masih seperti ini Ya Saya tidak tahu Apakah nanti Ada kepemimpinan mendatang itu Adaptif Dan merasa Responsif Sehingga Dia bisa Menerima Keadaan ini Sehingga Menjembatani Lahirnya Pelayanan primer yang lebih baik Karena bagaimanapun Kebijakan apapun Itu akan tergantung Kepada situasi politik Bapak Ibu Ya Jelas sekali Jadi Dengan memahami Undang-undang Praktek Kedokteran Undang-undang Kedokteran tadi itu Sudah jelas sekali Dan juga BPJS itu kan Sesungguhnya Menunggu Hadirnya dokter Layanan primer Sesungguhnya Tapi ya Suka tidak suka Kita juga harus Melihat keadaan Saat ini Ya mudah-mudahan Nanti Pemerintahan Kabinet yang baru itu Bisa menjembatani Pikiran kita ini Saya tidak berpikir Mengenai kabinetnya Siapa ya Tapi Dengan Ibu Concern Mengenai hal ini Kalau saya sih Ya concern Supaya Pemerintahan Mendatang Itu bisa Menjembatani Ini Kalau tidak Maka nanti Suasana di tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Ya masih akan Sama seperti ini Hitung-hitungannya Hanya uang Menjembatani Tapi bukan skill Dari dokter Yang lebih baik Ya Rujuan Nanti Masih seperti itu Saja Sementara Dokter layanan Primer Kesannya Hanyalah Ahli rujuk Spesialis rujuk Ya Makanya Itulah Sesungguhnya Dengan kata-kata Spesialis Tadi itu Bukan kita Gila Untuk menjadi Spesialis Tapi yang dimaksudkan Dengan Spesialis Untuk dokter Layanan Primer Adalah Dia ahli Di bidangnya Misalkan Sirkumsisi Ya sirkumsisi Yang baik Melakukan Injeksi Tepat Sekali Dia melakukan Injeksi Dan memilih Obat Obat yang Benar Dia juga Memahami Mana Yang resisten Mana yang Tidak Andai kantor Laboratorium Dia tidak Sekedar bisa Menyuruh Laburan Untuk Memeriksa Tapi dia pun Juga memahaminya Jadi He is an expert Or she is an expert On his own field Itu sesungguhnya Jadi Kita jangan takut Dengan istilah Spesialis Dokter-dokter Layanan Primer Tidak ingin Menjadi spesialis Tapi mereka ingin Menjadi ahli Di bidangnya Itulah Bapak Ibu Bu Maria Atul Utamanya Bahwa Misalkan Di Inggris Sebutannya Tetap GP Dokter umum Tapi dia adalah Expert Di bidang itu Di Belanda pun Ya sama Dia tetap GP Tapi dia ahli Di bidangnya Dia spesialis Untuk hal itu Nah Kita ini kan Pendidikan dokter kita Kan masih Seperti ini Saat ini Sehingga Kalah jauh Dibanding spesialis Sehingga Nampaknya Ini Semacam Jurang Kesenjangan Yang lebar Jadi sekali lagi Janganlah Kesenjangan ini Terlalu lebar Kita agak Dekatkan Agak dekatkan Begitu ya Supaya Ya pinter Betul Untuk sekarang Ada pertanyaan Dari Ibu Linda Dewanti Dari UNER Di Belanda Family Medicine Yang dikatakan Setelah dengan DLP Adalah Training Postgraduate Setelah dokter umum lulus Maka dokter harus Mengambil training tersebut Apakah di Indonesia Lulusan DLP diharapkan Memiliki kompetensi Post-training Family Medicine Seperti di Belanda Atau apakah di negara lain Ada pendidikan spesialis DLP Terima kasih Lalu maksud saya Apakah lulusan spesialis DLP Indonesia Akan sama Atau lebih tinggi Dengan lulusan training Post-graduate Family Medicine Ya 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 Terima kasih Jadi begini Dulu pada awalnya Baik di Belanda Maupun di Inggris Di sana adanya Ya hanya dokter umum Biasa saja Kira-kira tahun 1960-an Delapan Kalau tidak salah Di Inggris Itu dokter-dokter Umum GP-GP itu Dilatih Waktu itu Kalau tidak salah Ingat saya Di bawah Pelaksanaan pelatihan Dilakukan oleh The British Royal Society Jadi Itu di bawah Kerajaan Inggris Pelatihan diselenggarakan Untuk kemudian Mereka yang dilatih ini Waktu itu Semacam Pemutian Sertifikasi Menjadi Dokter keluarga Nah Di Belanda pun Juga sama Waktu itu Seperti itu Di Maastricht University University Itu awalnya Ya memang Sertifikasi Di Malaysia pun Juga awalnya Sertifikasi Itulah yang dinamakan The Grandfather Concept saat itu Bahwa Sertifikasi itu Hanya sekali Saat itu Sehabis itu Mereka-Mereka yang Certified Yang diakui ini Kemudian Mendidik Di bawahnya Sehingga Kemudian Dilakukanlah Master in Family Medicine Untuk kemudian Lahirlah Spesialisasi Family Medicine Begitu Nah Seperti itu Diselenggarakannya Ya tentu saja Kalau Postgraduate Family Medicine Seperti yang Dilakukan oleh Unhas saat ini UGM saat ini UI saat ini Itu semua Kita Menyelenggarakan Postgraduate Family Medicine Postgraduate Family Medicine Yang kita kerjakan Saat ini Tidak equal Dengan Spesialis Family Medicine Juga tidak sama Dengan Master in Family Medicine Nah Unhas UNS Dan UGM Saat ini Sudah menyelenggarakan Master in Family Medicine Siapapun Yang kemarin Mengikuti Postgraduate Family Medicine Sertifikatnya itu Kita hargai Sekian kredit Begitu Untuk kemudian Bila masuk ke Master in Family Medicine Di UGM Misalkan Itu sudah Dihitung Bahkan di UGM Sudah beberapa Tahun ini Kita menyelenggarakan Weekly Clinical Update Jadi Update Untuk Family Medicine Doctor Yang diselenggarakan Biasanya Pada Bulan Desember Selama Beberapa Minggu Yang lama Karena Nanti Pada Bulan Desember Itu Biasanya Ada Tiga Orang Guru Besar Dari Iowa University Amerika Datang Berlibur Ke UGM Mengajar Dalam Weekly Clinical Update Jadi Sekali lagi Jawaban Saya Cukup Jelas Bahwa Postgraduate Family Medicine Tidaklah Sama Dengan Spesialis Family Medicine Postgraduate Family Medicine Juga Tidak Sama Dengan Master In Family Medicine Jadi Bertahap Bertingkat Begitu Tapi Awalnya Dulu Di Eropa Memang Sama Seperti Yang Kita Kerjakan Ini Dari Ibu Linda Menambahkan Yang saya Tanyakan Bukan Program Master FM Karena Master Lebih mengasah Cara Berpikir Ilmiah Atau Akademik Sedangkan Spesialis DLP Lebih Ke arah Mengasah Skill Oh Ya 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 Betul Jadi Memang Kalau Master Lebih Ke arah Scientific Value Kepada Nilai-nilai Ilmiahnya Sementara Kalau Spesialis Ke arah Kliniknya Jadi Itu Beda Tetapi Kalau Seseorang Sejak Misalkan Ya Kalau Ingin Menguasai Apa Scientific Nilai-ilmiahnya Ya Silahkan Di Master Saja Tapi Kalau Ingin Ke Spesialisnya Ya Silahkan Nah Inilah Yang Perbedaannya Dengan Di Eropa Di Eropa Itu Seorang Belajar Di Fakultas Kedokteran Koskap Ya Masuk Akan masuk Koskap Itu Dia sudah Berpikir Oh I want To be An Expert In Clinical Medicine Jadi Dia akan Menjadi Spesialis Di Bidang Family Medicine Tapi Ada Suka Yang Memilih For Me Master In Family Medicine Is Enough I want To be A Scientist Saya Menjadi Dokter Keluarga Master Adalah Cukup Saya Ingin Menjadi Ilmuwan Kok Itu Begitu Di Di Eropa Memang Seperti Itu Kita Disini Belum Berpikir Seperti Itu Sehingga Nampaknya Kita Terkaget Kaget Begitu Saya Ambilkan Contoh Ibu Namanya Profesor Lisa Soldat Dari Iowa University Amerika Beliau Itu Dulu Seorang Ahli Berdah Tapi Maaf Karena Bu Lisa Ini Sendirian Tidak Punya Suami Tidak Punya Anak Jadi Kalau Sudah Pulang Dari Rumah Sakit I Feel Lonely Adi I Have Nothing To Do Because I Just Alone In My Home So I Want To Be A Family Medicine Doctor Jadi Akhirnya Bu Lisa Soldat Memilih Menjadi Dokter Keluarga Karena Dengan Menjadi Dokter Keluarga Dia Punya Banyak Teman Dia Melayani Keluarga Keluarga Melayani Anak Anak Kecil Senang Sekali Dia Itu Beliau Hampir Tiap Desember Datang Ke UGM Jadi Itu Bapak Ibu Jadi Itu Pilihan Pilihan Apa Kita Ingin Apa Mau Menjadi Spesialis Ingin Menjadi Dokter Umum Silahkan Tapi Dokter Umum Yang Baik Yang Dia Ahli Di Bidangnya Begitu Mudah Mudahan Bisa Dipahami Coba Saya Bacakan Mohon Dengar Bagaimana URAC URAC Itu Family Medicine Doctor Association Of Europe Eropa General Practitioner Or Family Doctor A Specialist Physician Trained In The Principle Of The Discipline They Are Personal Doctor Primarily Responsible For The Provision Of Comprehensive And Continuing Care To Every Individual Seeking Medical Care Irrespective Of AIDS Sex And Illness They Care For Individual In The Contact Of Their Family Their Community And Their Culture Always Respecting The Autonomy Of Their Patient They Recognize They Will Also Have A Professional Responsibility To Their Community In Negotiating Management Plan With Their Patient They Integrate Physical Psychological Social Cultural And Existential Factor Utilizing The Knowledge And Trust In Gender By Repeated Contact General Practitioner Atau Dokter Umum Atau Family Physician Atau Dokter Keluarga Exercise Their Professional Role By Promoting Health Preventing Disease And Providing Cure Care Or Paliation This Is Done Either Directly Or Through The Services Of Others According To Health Need And Resources Available Within The Community They Serve Assisting Patient Where Necessary In Assessing These Services They Must Take Responsibility For Developing And Maintaining Their Skill Personal Balance And Values As A Basis For Effective And Safe Patient Care Or At Return Believe Terima kasih.